Intro Badan Sar Nasional Basarnas memperluas area pencarian puing dan korban dalam kecelakaan pesawat Surijaya RSJ 182 di perairan Kepulauan Seribu Tim juga akan lebih fokus untuk mencari kotak hitam atau black box pesawat Yang terdeteksi berada di kedalaman 23 meter di bawah permukaan laut Kepala bagian operasi Basarnas Brigjen dan Imar Rasman menyebut pada hari ketiga hari ini area pencarian akan diperluas Yang semula hanya ada 4 sektor pencarian kini bertambah menjadi 6 sektor Tak hanya di laut Rasman menjelaskan perluas pencarian ini yakni tak hanya mencari puing-puing di wilayah perairan Pencarian juga akan dilakukan di pantai dan wilayah pesisir ke darat Dalam kesempatan itu Rasman menjelaskan sejumlah armada dari berbagai unsur juga akan ikut dalam pencarian ini Untuk unsur udara ada 13 alat penerbangan yang telah dibersiaga untuk ikut dalam pencarian Untuk kapal kata ia kurang lebih ada 53 kapal pencarian yang akan terlibat Kapal itu berupa Sea Rider, Jet Ski, Perahu Karet hingga KRI Sementara seluruh personil yang terlibat pencarian ini yakni sekitar 2.600 orang Oleh karena itu di sekitar pantai yang kemungkinan ada barang-barang yang mungkin karena faktor arus, gelombang dan sebagainya Yang akhirnya bergeser ke arah pantai tetap kita akan lakukan kegiatan tersebut tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!